selamat berjumpa lagi saya kemarin break sesi-sesi berikut ini lebih ke sesi yang agak serius nih mikirin bisnisnya Bapak Ibu nah hari ini merupakan kelanjutan nih terkait dengan ke apa namanya materi saya yang lalu karena di materi yang lalu kita berbicara mengenai serial terkait dengan aspek mentalitas pengusaha dan satu lagi adalah mengenai beberapa pengantar penyusunan laporan keuangan yang sederhana kemudian ini Bapak Ibu yang saya mau garis bawahi sistem manajemen jadi sistem manajemen yang kita belajar nih melalui program pelatihan ini baik itu manajemen keuangan baik itu nanti manajemen produksi baik itu nanti manajemen risiko yang kemarin kita udah bahas dan seterusnya itu merupakan sistem yang Bapak Ibu harus terapkan dari waktu ke waktu dan ada rasio finansial Bapak Ibu jadi setiap pos pengeluaran dan pos pemasukan itu harus dihitung jadi kalau Bapak Ibu berpikir mau nambah pegawai Bapak Ibu sudah harus mikir pos pemasukannya itu kalau diku bawah itu akan mengurangi margin atau laba nah di materi sebelumnya kan Bapak Ibu kita apa namanya saya share kepada Bapak Ibu ada laporan kas ya laporan kas ini bisa jadi kas harian bisa direkap jadi kas mingguan gitu ya nah hasil rekap bulanannya itu akan masuk di dalam laporan cash flow nah proses ini Bapak Ibu yang nanti Bapak Ibu akan masukkan di dalam cash flow ya cash flow itu adalah arus kas yang tadi Bapak Ibu dan kemudian ini akan bisa menggambarkan indeks profitnya Bapak Ibu atau disebut dengan profit ratio jadi kalau nilai inventory nya besar itu akan mempengaruhi nilai pokok yang dikeluarkan juga menjadi besar ya oleh karena itu karena itu dicatatkannya di dalam pengeluaran nah maka nanti di minggu depan ini akan kita bahas di dalam bahasan mengenai produktivitas ya produksi manajemen produksi